Rela menolong dan tabah, merupakan salah satu butir yang tercantum pada dasa Dharma Pramuka. Nilai-nilai ini pun diimplementasikan sejumlah anggota Pramuka dalam kehidupannya sehari-hari. Beberapa anggota Pramuka bahkan tak memikirkan bahaya yang dihadapi saat melakukan sesuatu untuk menolong sesamanya. Berikut beberapa aksi heroik para anggota Pramuka yang terekam pada pemberitaan media masa di tanah air. 2 Pramuka Selamatkan Korban Hanyut Saat Susur Sungai Danu Wahyu dan Ahmad Bakir melakukan aksi heroik menyelamatkan rekan-rekannya sesama anggota Pramuka yang hanyut saat kegiatan Pramuka Susur Sungai Sempor. Danu, anggota Pramuka di SMP Negeri 1 Turi Yogyakarta itu bahkan harus terjun ke sungai pada peristiwa naas yang terjadi pada Jumat, tanggal 21 Februari tahun 2020 sore itu. Danu, siswa kelas 8 saat kejadian berada di bibir sungai. Saat banjir bandang datang dia melihat beberapa temannya tenggelam. Dia pun langsung melompat ke dalam sungai. Di sungai, dia berhasil menyelamatkan tiga Pramuka dengan menarik ke pinggir sungai. Sementara Ahmad Bakir yang juga siswa kelas 8 mengaku berada di bagian depan peserta susur sungai. Saat banjir bandang datang, dia sudah di atas bibir sungai bersama Danu. Melihat teman-temannya yang hanyut, dia pun berteriak meminta mereka berpegangan erat pada sebuah kayu dan tidak panik. Dia kemudian berusaha membantu teman-temannya dengan menyodorkan akar panjang, yang dibuang kepada temannya di tengah sungai. Dengan akar itu, satu persatu hingga enam orang temannya berhasil ditarik ke pinggir sungai. Total ada 249 Pramuka yang mengikuti kegiatan tersebut. Kelas 7 sebanyak 124 siswa dan kelas 8 sebanyak 125 siswa. Dari peserta tersebut, 10 orang menjadi korban yang ditemukan tewas dan 23 Pramuka ditemukan terluka. Pramuka menyelam bantu evakuasi korban kecelakaan pesawat. Dua anggota Pramuka melakukan penyelaman untuk membantu proses pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya RS J1-8-2 yang jatuh di Kepulauan Seribu. Kedua anggota Satuan Tugas Pramuka Peduli itu diterjunkan untuk membantu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kedua penyelam Pramuka itu adalah Abdul Wahab dan Sudarna. Mereka telah mendapat sertifikat internasional menyelam dan saat ini menjadi instruktur. Selain keduanya, ada enam anggota Pramuka yang juga membantu tim penyelam Basarnas. Saat itu, Satuan Tugas Pramuka Peduli membangun posko di JICT-2, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Posko ini digunakan untuk mengoordinasikan relawan Pramuka dari berbagai daerah atau kuartir cabang. Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menerima kesiapan 111 anggota Pramuka Peduli dari berbagai daerah untuk membantu Basarnas. Ratusan Pramuka tersebut memiliki kualifikasi SAR. Pesawat Sriwijaya RSJ-1-8-2 rute Jakarta Pontianak jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Pada Sabtu-Tanggal 9 Januari 2021, pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Pramuka di tengah erupsi Gunung Agung 20 Pramuka menghabiskan waktunya sehari-hari untuk menjadi relawan membantu penanganan erupsi Gunung Agung di Provinsi Bali. Di posko Pramuka Peduli Tanah Ampo Karangasem Bali mereka membagi tugas antara lain di dapur umum, penyaluran logistik, petugas call center serta terlibat dalam tugas evakuasi di bawah pengawasan Basarnas. Unit penanggulangan bencana di tubuh Pramuka sudah berdiri sejak 1961 dengan nama Abdi Mas Gana atau Pengabdian Masyarakat dan Penanggulangan Bencana. Meskipun masih memiliki keterbatasan, Pramuka mampu menjelma menjadi organisasi yang inspiratif bagi masyarakat dengan semangat voluntarisnya. Karena bau-bau belerang, ya barulah orang-orang di Nantra itu mau mengusir ke Buda Keling dengan ada yang bawa sapi, yang bawa asyarakat. Barulah pemerintah Karangasem menggerakkan pansia-pansia untuk menanggulangi bencana-bencana alam pada tahun 1963 itu. Nah itulah malam kami dan kami juga menjadi pengurus-pengurus ada pengisian di Buda Keling dengan pembinaan-pembinaan Pramuka yang lainnya itu. Aksi Pramuka Panjat Tiang Bendera Ketegangan meredah saat pengibaran bendera pada upacara peringatan ke-72 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2017 di lapangan Buntu Pepasan Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan. Ujung tali yang tersangkut di atas tiang bendera berhasil diperbaiki setelah feri, seorang anggota Pramuka di SMP Buntu Pepasan melakukan aksi heroik memanjat tiang setinggi 17 meter tersebut. Bendera akhirnya dapat dikibarkan dengan hikmat. Aksi panjat tiang bendera juga dilakukan Burhanuddin, seorang pembina Pramuka SMKIT Ma'arif NU 1 Karangloas Desa Babakan Kecamatan Karangloas Banyumas, Jawa Tengah. Peristiwanya saat upacara peringatan hari Pramuka ke-58 yang berlangsung di halaman sekolah, tanggal 14 Agustus tahun 2019. Saat itu bendera yang sudah dibentangkan tidak bisa dinaikkan hingga ke puncak tiang bendera, karena tali pengerek mendadak macet. Saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya masih dikumandangkan itulah, Burhanuddin berlari dan segera melepas sepatu lalu memanjat tiang setinggi 10 meter itu. Pengibaran bendera kemudian berjalan kembali setelah tali diperbaiki. Pramuka Selamatkan Bendera Merah Putih Yang Hanyut Seorang anggota Pramuka Satuan Karya Bayangkara di Kepulauan Meranti menjadi patriot, menyelamatkan bendera merah putih yang hanyut di parit jalan. Tanpa pikir panjang, Amar Hawari langsung loncat masuk ke parit memumut bendera yang berada di dekat tumpukan sampah, saat melihat bendera tersebut hanyut di parit pembuangan air. Aksinya itu dilakukan sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat pada Sabtu, tanggal 15 Agustus tahun 2020. Amar yang sedang mengendarai sepeda motor berdua dengan temannya Bintang Kurniawan Lubis sontak berhenti di jalan Rumbia saat melihat bendera dimaksud. Saat diselamatkan siswa kelas 3 SMA Negeri 3 Tebing Tinggi Kepulauan Meranti ini, bendera berukuran 50 x 80 cm ini dalam kondisi masih kotor akibat lumpur. Bendera itu kemudian dia bawa pulang untuk dicuci. Amar mengaku melakukan aksi itu karena kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas aksinya, Amar memperoleh penghargaan dari Kapolres Kepulauan Meranti Eko Wimpianto Harjito. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.